Intro DPULDI Provinsi Riau menggelar sosialisasi penggunaan aplikasi usaha bersama atau UBPOS pada Senin 13 November 2021 Aplikasi yang dirancang sejak tahun 2017 itu diinisiasi oleh Nur Kholingman yang juga Ketua Biro Teknologi Informasi dan Aplikasi Telematika atau TIAT Menurutnya melalui aplikasi UBPOS semua proses bisnis yang dilakukan UB dapat dikelola dengan baik Di sana kita bisa melihat semua proses bisnis yang dilakukan di UB Jadi transaksi, pembelian, penjualan, kemudian stop, banyak yang bisa kita lakukan di sana Senada dengan Nur Kholingman, Ketua DPW LDI Provinsi Riau, Imam Suprayogi mengatakan Sosialisasi ini bertujuan untuk membangun ekonomi usaha bersama yang sudah berjalan hingga 20 tahun Dengan merevitalisasi penerapan digital pada usaha bersama yang ada di Riau Membangun kekuatan dengan penambahan digital untuk pengelola daripada usaha bersama Jadi diharapkan ada proses penguatan kebijakan dan proses penguatan daripada teknologinya Sehingga terjadi hybridisasi antara kebijakan dan teknologi yang diharapkan akan membangunkan spirit revitalisasi daripada usaha bersama Sementara itu, Ketua Tim Pengawas UB Provinsi Riau, Firdaus mengatakan Dengan menggelar sosialisasi penggunaan aplikasi UB POS ini dapat memperluas pemasaran UB Sehingga sekaligus dapat meningkatkan kapasitas daya saing Harapannya aplikasi UB POS ini dapat menjadi alat kontrol yang memudahkan pengelolaan berbagai data UB yang ada di provinsi Riau Hingga dapat mesejahterakan para pemegang saham Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV Alhamdulillah hijazakumallahu khairah telah menonton Terima kasih telah menonton